Intro Selamat siang Papa Selamat siang Apa kabar? Alhamdulillah Sudah makan? Alhamdulillah sudah makan Bagaimana Padang ini Papa? Ya Padang ya mantap Ya selama saya di Padang ya Alhamdulillah semua Masyarakat dan teman-teman Terima saya sebagai Seperti keluarga Oke mungkin siang ini Kita akan coba berbincang Dengan Papa Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan Nanti Papa yang bakal kita ajuin Oke siap Oke Pak kita mulai Ini Papa waktu kecil Ini memang sudah bermain bola Atau bagaimana nih Papa? Ya seperti anak kecil ya Anak muda ya Kita di kampung kita main Dari kecil memang suka bola ya Seperti biasa kita main sama teman-teman Di kampung ya Ya Alhamdulillah bisa jadi pemain bola profesional ya Ini mengenal sepak bola pertama kalinya dari mana? Dimana? Mengenal sepak bola pertama kali dimana? Lihat di televisi atau diajak orang ke lapangan? Ya memang di kampung ibu saya Ada rumah saya di depan rumah saya ada lapangan bola Jadi disitu kita semua berkumpul setiap sore ya Jadi dari situ kita mulai Pertama ya waktu saya main Waktu saya masih kecil ya Ada sekolah sepak bola Tapi keluarga saya tidak mampu untuk bisa bayar Jadi saya bisa ikut sekolah sepak bola ya Nah ini kan dikatakan keluarganya tidak mampu bayar uang sekolah untuk sepak bola nih Bapak Nah dari Bapak sendiri ini bagaimana? Kok bisa sekarang jadi pemain sepak bola? Ya itulah ya kita di kampung kita susah ya Dulu ya karena mungkin fasilitasnya kurang ya Dari situ kita ada bola ya bukan profesional ya Mungkin ada yang bola karet atau plastik ya Kita sama teman-teman ada yang punya sedikit lebih banyak uang Kita ya kita ikutin mereka yang punya bola ya Ya dari situ ya sudah mulai lebih besar Waktu saya umur sembilan sepuluh tahun ya Orang tua saya meninggal, papa saya meninggal Ya dari situ saya ikut sama keluarga saya ke kota Tapi saya disana kerja ya tidak bisa main bola Dari umur sepuluh sekitar umur enam belas mungkin Saya kerja ya disitu Kerja apa tuh papa? Ya kerja dulu apa aja Soalnya kakak saya punya usaha besar ya Jadi saya disitu saya datang bantu-bantu ya Soalnya papa sudah nggak ada Jadi saya harus berusaha kumpulin uang untuk jadi bisa bantu ibu ya Nah ini kan sudah tidak bermain bola sepuluh sampai empat belas tahun Kenapa tiba-tiba bisa bermain bola lagi? Ya disitu di tempat yang saya tinggal Cuma hari minggu saya bisa main bola Kadang-kadang sampai hari minggu juga tidak ada waktu untuk saya bisa main bola Terus ada kakak saya dari kampung saya Dia datang ke kota main profesional ya Disitu dia jadi motivasi buat saya lanjut lagi Jadi biar bisa jadi pemain bola Ini kan papa tidak pernah bermain bola empat tahun Akhirnya kok bisa menjadi seorang pemain profesional Ini kapan papa main bola profesional pertama kali? Ya saya berhenti kerja Jadi kakak saya dari Liga 2 di Paraguay Dia transfer ke Liga Profesional ke Chile Disitu jadi motivasi buat saya Jadi ikut lagi lanjut lagi jadi pemain bola Sebelum saya ke kota Saya persiapan satu bulan Fisik-fisik ya satu bulan itu Saya lari sehari sekitar 10 kilo Lari setiap hari Jadi persiapan satu bulan Setelah itu saya ke kota Ada seleksi di sana Alhamdulillah satu hari seleksi itu saya langsung lolos Itu kompetisi pertama yang bapak ikuti apa itu pak? Masih ingat? Ya pertama kali saya ikut ke kota Di tim namanya Tempetari namanya Itu dari situ mulai dari umur 17 tahun Saya mulai main bola profesional Arti dari umur 17 bermain bola profesional? Nah ini Dengan-dengan ya papa? Katanya papa dulu ini Pengennya keluarganya mau jadi seorang pengecara Ini benar adanya ya papa? Ya sebenarnya itu Keluarga saya Bilang ke saya Mendingan kamu sekolah saja Enggak usah kamu jadi pemain bola Karena pasti susah untuk bisa jadi Bisa sukses Ya mereka bilang Ya mungkin ya Fasilitas yang kurang buat saya ya Tapi saya tetap optimis Saya bisa jadi pemain bola ya Jadi disitu saya persiapan ya Saya kerja keras semua Semua di semua latihan atau pertandingan Saya ingat itu yang orang bilang ke saya Jadi itu jadi motivasi buat saya bisa Setia Raga itu final buat saya Kalau di Praguai Berapa tahun papa bermain sepak bola sebelum ke Indonesia? Ya lama ya Dari umur 17 sampai umur 27 Jadi kurang lebih ada sekitar 10 tahun Ya Dan mengapa papa mau ke Indonesia? Ini ada ceritanya enggak? Kenapa kok bisa sampai ke Indonesia ini? Ya sebenarnya Ceritanya ini sedikit lucu ya Karena saya juga tidak tahu tentang Indonesia bagaimana Tapi sebelumnya ada teman saya Ada datang ke Indonesia Dia main Gak tahu di tim apa Tapi waktu dia datang ke sini Situasi kurang bagus di Liga Indonesia Terus Saya ada hari minggu pagi Saya dipanggir sama salah satu tim di Liga 2 Saya teken 2 tahun kontra di sana Terus kembali ke rumah Setelah saya teken Di telpon lagi sama bos Oh kenapa ini Apa ini nanti jadi saya pikir ya Terus dia telpon saya bilang Eh Escobar kamu mau main ke Indonesia enggak? Ya saya mau saya bilang Tapi saya belum tahu tentang Indonesia bagaimana Tapi saya terlalu cepat ambil keputusannya Ya udah bos bilang ke saya Ya udah saya beli tiket Kalau gitu nanti minggu ini Biar kamu bisa ke sana Oke Terus saya datang ke rumah Saya pikir Kok kenapa saya terlalu cepat ambil keputusan? Saya bilang Saya tidak tahu di sana bagaimana Terus saya ingat Ada teman saya main di sini Terus saya telpon Dia Dia bilang Jangan ke sana Di sana tidak bagus sekali Kurang bagus di sana Dulu saya datang di sana Mereka ambil sampai paspor saya Di sana Nggak bisa saya pulang pulang Dia bilang Tidak bagus di sana Ya udah Terus saya cerita sama keluarga Keluarga bilang ke saya Tidak apa-apa Itu mungkin di sana Waktu itu dia di sana Situasi tidak bagus ya Tapi kalau sekarang kamu tidak tahu Kamu tidak halami Yang dia halami Waktu itu dia bilang Kamu punya tiket pulang pergi Kalau memang tidak bagus Kamu kembali aja Dia bilang Oh ya udah Saya Pekin Saya pikir Masih pikir Masih ragu saya Untuk saya bisa ke sini ya Tapi Alhamdulillah Yang dia cerita saya Bera Bera Total Seratus persen Bera yang dia cerita Yang saya halami Alhamdulillah Saya datang di sini Dari Hari pertama Sampai sekarang Alhamdulillah banget ya Ini Sehari nih Sebelum Bapak berangkat ke Indonesia Ini Pernah kepikiran nggak Untuk membatalkan ke Indonesia Serah di pertimbangkan loh Sepertinya ini Terlalu cepat nih Saya nggak jadilah atau gimana Ya itu saya bilang Tadi Terlalu cepat saya ambil keputusan Tapi saya Belum tahu apa-apa Dari Tentang Indonesia Saya cerita sama keluarga kan Terus bilang Nggak apa-apa Kamu kesana coba Kalau memang tidak bagus Kamu kembali aja Tidak ada masalah Pertama kali nggak Papa nyampe di Indonesia Bagaimana rasanya? Iya saya Biasa aja ya Walaupun saya tidak mengerti bahasa Saya tidak bisa bahasa Inggris Waktu itu Susah buat saya Tapi saya Saya datang di sini Pikiran saya Selalu positif Saya pikir Sebelum saya sukses Saya tidak akan Kembali Itu Pikiran saya Tapi waktu kita ke sini Ada Berapa pemain Paraguay Dia datang di sini Mungkin beda-beda pikiran Saya datang di sini Benar-benar Tidak untuk kerja Apapun yang terjadi Saya akan Kuat Di situ Jadi Teman-teman yang datang Nggak cocok makanan Bahasa Mereka mungkin rindu Tapi Apalagi Saya juga kan waktu itu Memang saya rindu juga Tapi Tetap saya pikir positif Saya harus tetap di sini Biar Saya bisa sukses Biar saya bisa Bantu keluarga saya Itu yang Utamakan saya dulu Klub pertama Di Indonesia apa Pak? Persepa Madura Ceritanya bagaimana Bisa bergabung dengan Persepa Madura? Saya datang 2013 November Sekitar Tanggal 23 24 Mungkin Terus Saya datang ke Indonesia Setelah itu Saya ikut Sama Mitra Kukar Ke Espanya Di sana Sekitar 20 hari Ya Satu bulan mungkin Setelah itu Kembali Ke Indonesia Ada Super Island Super Island Kalau nggak salah Waktu itu di Malang Ada Di Persepa Kalau nggak salah Ada 4 pemain Asim Sudah kontrak semua Cuma Tiga harus Ada Boleh di Liga Waktu itu ya Terus Semua Ada 4 Empat tempatnya sudah 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 Kontrak Terus Saya datang Karena ada kompetisi Super Island Ya Datang Pertandingan pertama Kita main sama lawan Arema Kita kalah 3-1 Tapi saya cita gol Pertandingan kedua Kita main sama lawan Persija Kita draw 1-1 Saya cita gol juga Disitu ya Mungkinnya Bosnya Lihat Penampilan saya Alhamdulillah Baik Di Dua laga itu Ya Langsung saya Di Kontrak Yang Sudah ada disitu Dia Coret Dari Para gue Papa ke Indonesia Bagaimana Papa melihat Perbedaan Permainan Di Para gue Dengan di Indonesia Ya Bera jauh Ya Soalnya Di Amerika Latin Di sana Lebih Teknik Kalau di sini Fisik Di sini Lari terus Ya Jadi itu Mungkin Ya Sangat 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 Bikin sedikit susah Dari Pertama Tapi ya Untuk Kerja Kerasnya Kita Bagaimana Ya Kalau kita Datang ke Negara lain Atau di sepak bola Lain kan Kita harus Adaptasi cepat Ya kita bisa juga Karena sebagai Profesional kita juga Dimana-mana kita harus Adaptasi Ya Oke Setelah beberapa Musim Papa main Di Indonesia Akhirnya Papa resmi Menjadi WNI Ini Kenapa mau jadi WNI Saya Sebenarnya Saya jadi WNI Bukan karena sepak bola Saya jadi WNI Karena keluarga ya Karena istri saya Orang 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 Indonesia Jadi disitu ya Saya jadi WNI Setelah melalang di beberapa Klub di Indonesia ini Bapak Ada dari Persepan Pernah diserui juga Bagaimana Bapak melihat Sepak bola di Indonesia Sekarang ini Dari Dari tahun pertama Saya sampai sekarang ya Ya Dari tahun pertama Sampai Sampai sekarang itu ya Sebenarnya Sepak bola Indonesia Berubah Besar Dari Dari Tahun Pertama saya disini Sampai sekarang Waktu Tahun pertama Di Persepan itu Eh Teman-teman juga Eh Takut main di luar kandang Eh Mereka Apa namanya Pasti kita kalah Mereka pikir begitu ya Kita main di Persipura disana Mereka Ada Berapa pemain yang tidak mau Ikut Karena jauh Satu ya Terus Wasit-wasitnya Eh Ya saya alami sendiri ya Seperti apa ya Tapi Kalau sekarang ya Eh Sudah berubah Total Ya Belum 100% ya Tapi ya mungkin Sudah berubah 70% ya Eh Dulu mah Saya main sama lawan Raja empat mereka Sampai Apa namanya Eh Pukul kita Disana Wasit juga Takut Eh Sekarang mungkin Ya Liga Indonesia sudah mulai bagus ya Sudah sangat bagus ya Dari yang Tahun pertama Tapi Mungkin ada berapa hal yang masih bisa Harus Diperbaiki Tahun 2018 Atau 2019 Ini Bapak Pernah dikabarkan akan bergabung dengan Semen Padang nih Sebelum 2022 bergabung Dulu pernah dikabarkan mau bergabung nih Bapak Ini benar atau gimana? Ya benar Benar Saya Dulu saya komunikasi sama Sama Bos di sini Tapi Waktu itu Eh Bos bilang Eh Dia bilang Tunggu-tunggu-tunggu Tapi tiba-tiba ada datang pemain asing Asing Lain Waktu itu Eh Terus dokumen saya waktu itu masih diproses juga Dan 2022 Akhirnya bergabung dengan Semen Padang Selain dari Semen Padang ada tawaran dari klub lain? Ya Sebelum saya ke sini ya ada banyak ya Setelah juga saya di sini juga masih di Ada tim yang masih panggil saya Tapi Eh Sebagai profesional saya sudah gabung di sini Kalau saya tinggalkan lagi ya Itu tidak bagus ya Buat perilaku saya Sebagai profesional Dan Buat Eh Eh Tim juga ya Nanti Pasti ada Eh Komunikasinya Kita pasti Ke depannya pasti Kurang bagus ya Kalau Banyak klub yang Pengen mengincar Papa nih Di musim ini Tapi memilih Semen Padang ini Punya alasan tersendiri atau gimana nih Papa? Karena saya lihat Eh Materi pemain Terus mereka juga Eh Dari manajemen Sama pelatih Telepon ya Mereka Eh Ada Target Untuk bisa Naik ke Liga 1 itu Motivasi buat saya ya Jadi Saya lihat Komposisi pemain juga Bagus ya Ya Habis itu saya ambil keputusan Untuk saya bisa gabung ke Semen Padang Pernah terfikirkan untuk Tidak bergabung dengan Semen Padang? Eh Susah untuk bisa Eh Tidak Pikir begitu ya Karena Ada berapa tim yang Eh Hubungi saya Tapi Yang lebih serius Semen Padang ya Jadi Disitu ya Saya ambil keputusan yang matang Ya Makanya saya bisa datang Gabung di Semen Padang Empat gol hingga Pertandingan ke Enam Enam Kita ini Bapak Ini gimana tanggapan Bapak nih? Ya Ya Pokoknya senang sebagai saya Striker ya Kita hidup dari gol Jadi Itu Motivasi buat saya Dan Lebih tangguh jawab lagi ya Karena Sebagai senior di dalam team ini Ya Saya harus Berkerja keras Dan Pimpin Yang baik Teman-teman saya Ini Bapak kan Beberapa tahun terakhir main di Liga 1 terus Kan? Di Madura Di Persija Di Persikabu juga Dan tiba-tiba Sekarang bermain di Liga 2 ini Bapak Ini Menurut Bapak ini Bagaimana Liga 1 ini seperti ini Liga 2 ini seperti ini Bagaimana? Ya Bera Bera jauh ya Di Liga 1 Itu Pemain-pemain Lebih Kondisi fisik lebih kuat Kalau di Liga 2 Masih 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 kurang ya Di Semen Padang Serang Bapak ini kan Banyak nih Pemain muda Banyak yang Katakanlah masih berusia Ada yang di bawah 20 juga Dan 20-an sekitar lah Tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Ya Yang pemain muda yang ada di Di sini ya Punya kualitas Bagus ya Mungkin kita harus Bantu mereka Biar bisa berkembang Mental Mental Percaya diri Ya itu yang penting ya Karena pemain muda Kalau hilang Percaya diri Susah untuk bisa Kita kembalikan Kepercayaan Papa dulu kan waktu kecil juga sudah main bola Umur 2017 Juga sudah main Sekarang di Indonesia kan Liga 2 Rata-rata itu kan Pemain mudanya juga banyak Apa perbedaan yang Papa lihat Pemain muda di Paraguay dengan di Indonesia? Beda jauh Kenapa? Karena di Indonesia kan Rata-rata tim tidak punya akademi Kalau di Paraguay Itu wajib mereka harus ada Akademi Di semua tim Dari U10 U11 Semua harus ada kompetisi Kalau di Indonesia Di sini Sudah Baru besar Baru bisa main bola Jadi Fasilitasnya Buat Anak muda Dari Usia muda Di sini Enggak ada Sebenarnya Enggak ada Terus Kalau Di Di Amerika Latin Atau di luar negeri Itu semua Fasilitasnya luar biasa Buat Anak muda Jadi di sana Makanya kita lihat Pemain masih muda Tapi sudah bisa main di Eropa Kenapa? Karena mereka dari kecil Sudah belajar Komposisi Komposisi Bodi Sudah jadi 15 tahun 16 tahun Sudah jadi Kalau di sini 15 16 17 Juga Belum kelihatan Seperti Profesional Karena Saya lihat sekarang Yang Shintayou Luar biasa mereka kerja Buat Anak-anak muda Kelihatan di dalam Berapa tahun 2 tahun 3 tahun ini Sama Shintayou Kok Teknik fisik Semua berubah Kalau enak Kita lihat sekarang Timna Kalau main Kalau dari secara umumnya Bapak Perbedaan yang Bapak lihat di Sepak bola Indonesia Dengan Paraguay itu bagaimana? Dan apa yang seharusnya Dilakukan di Indonesia Supaya Bisa maju nih Seperti negara-negara Di Amerika Latin Umumnya Bapak Ya itu saya bilang Ya Kalau Contoh Rumput Indonesia Bela jauh sama Yang di luar Negeri Organisasi juga harus Bera Bera jauh Dari sana Sampai disini Disini aja Saya lihat Masih Berapa tahun Saya main di Indonesia ini Saya lihat Manajemen aja Dia harus duduk Di dance Kalau Di luar negeri Ya Kamu gak akan lihat Manajemen duduk di dance Ada banyak faktor untuk bisa Harus di berubah Di Liga Indonesia Karena Apa namanya Seperti saya bilang ya Fasilitasnya Masing-masing tim Harus punya Benar-benar Biar bisa juga Pemain cuma Fokus Main Kadang-kadang kita juga Datang ke Lapangan Kita lihat lapangan tidak bagus Ya Motivasi Kita juga Dari Seratus Persen Jatuh Sekarang Sepat bola kita ditunda dulu Liga ini Dari Papa sendiri Bagaimana tanggapan Ya Ada Hal Yang positif Buat Positif Ada yang negatif Negatifnya Ya Ditunda Ya Buat Karena semua Kita sebagai pemain bola Kita mau main Tapi Yang ditunda Itu Hal Hal positif juga Kenapa Karena Bisa Perbaiki Liga Indonesia Wala Liga 1 Liga 2 Liga 3 Bisa perbaiki Karena Organisasi Nombor 1 Organisasi 2 Harus mereka Pasti perbaiki Apa Estadion Estadion Fasilitasnya Yang ada di dalam Tiga Mungkin mereka Maka Di saat ini Pasti ada Pembicaraan Nanti Ya Untuk perbaiki Rumpu juga Jadi semua Pasti ada Hal positif Nanti Itu Kalau di Semen Padang Sendiri kan Punya Lapanglet yang sendiri Punya Mes sendiri Punya Fitnes sendiri Bagaimana Bapak? Ya itu yang Saya bilang Semen Padang Punya semua Sekarang Benar-benar Profesional Ya Tapi yang Dari Berapa Ada Ini ada di Liga 2 Ada 28 28 28 27 28 Dari situ Kamu lihat Berapa tim yang punya Fasilitasnya Itu kan Harus Kita Eh Lihat yang positif Ada yang negatif Ada yang Tim yang bisa Mampu Punya fasilitas Sepenuh Ada yang Tidak punya mampu ya Jadi itu ya Makanya Eh Biar Liga Indonesia Lebih bagus itu Harus punya semua Fasilitasnya Semua tim Biar bisa Berkembang Liga Indonesia Karena Dari Dari semua Tim kan Mereka ambil Untuk Bisa jadi Pemain tim nasi Dua Laga Home kita ini kan Penuh Bagaimana Bapak merasakan Main di Agus Salim Tapi sebagai Pemain Semen Padang Ya Senang Lihat Stadion Penuh Jadi mereka Bikin kita Motivasi Semoga Di Semua laga Bisa Main di kanan Bisa Penuh Dan Kita bisa juga Kasih Yang terbaik Biar Mereka juga Semangat Datang Untuk Semua pertandingan Bapak Mesti Siapa Waktu Bapak Main di Liga 1 Dulu Siapa pemain yang Sekarang satu tim Sama Bapak Samuel Remas Samuel Samuel Remas Sama Cuma dia aja Bapak Kalau yang masih Sama-sama main dulu Bapak mungkin di Perseru-serui Dia masih di Semen Padang Yang satu angkatan Siapa? Mofu Mofu Rudy Mungkin itu aja Teranggapan Papa terhadap Dua pemain senior itu bagaimana? Ya Mereka bagus ya Terus Apalagi mereka Saya lihat dari Pertama saya Gabung di sini Ya mereka Saya lihat mereka bantu Anak-anak muda ya Terus Itu yang penting Sebagai kita senior Kita harus bantu Anak-anak muda Biar bisa juga mereka Jadi seperti Seperti kita nanti Ini sesuai surat dari PCS ini Bapak Kita kan diriburkan selama Dua pekan ini Harapan Papa Kedepannya bagaimana? Ya Semoga Mereka bisa Berbagi Secepatnya Yang terjadi kemarin Dan bisa selesaikan cepat Urusannya Dia bisa Diregulerkan Kompetisi lagi Kalau untuk Semen Padang Apa harapannya? Ya harapan saya Dari pertama saya datang ke Semen Padang itu Semoga saya bisa bantu Semen Padang bisa lolos ke Liga 1 Semen Padang Semen Padang Semen Padang